saya mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini apakah sehat semua alhamdulillah yuk disiapkan buku tetapannya dan LKS Matematika Minat sudah siap semua untuk belajar hari ini oke coba diperlihatkan dulu buku tetapannya siap belajar ya oke yuk sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu semoga ilmunya berkah dan bermanfaat berdoa dipersilahkan yuk berdoa selesai ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa ada yang tahu hari ini belajar apa bersamaan kosinos alhamdulillah ada yang sudah membaca informasi hari ini saya mulai share screen ya kalau share screen nanti layar saya kameranya otomatis yuk kita mulai pembelajaran ini benar hari ini kita akan belajar mengenai persamaan kosinos dimana bentuknya adalah kos X sama dengan kos alpha dan kos X sama dengan K sebelum mulai pembelajaran inti kita simak dulu kompetensi dasar yang harus dikuasai sama seperti pada pertemuan minggu lalu kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dan untuk 4.4 nya memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri nah inti dan pembelajarannya melalui bantuan youtube dan MS team saya harap peserta didik di sini siswa TV 11 NIPA 4 dapat menyelesaikan persamaan trigonometri dasar dan persamaan trigonometri lanjutan yuk mari kita ingat kembali tentang kemampuan prasyarat yang harus dimiliki sebelum belajar tentang persamaan trigonometri mari amati dan lihat jarinya masing-masing kalau dari jempol nilainya berapa? ada yang tahu? kalau nilai trigonometri pada sudut tim ewa? 0 0, betul sekali selanjutnya? setengah setengah, lanjut? setengah akar 2 betul sekali, lanjutkan? akar 3 betul 1 betul, nah kalau sinas dari jempol atau dikelingking? sinas dari jempol betul sekali sin 0, lalu setelah sin 0? 30 betul, sin 30, lanjut 45 sin 45, terus? 60 sin 60, yuk bersama-sama boleh yuk 90 setelah itu? 90 kalau kos sinas, nah sekarang kita hari ini belajar persamaan kos sinas kos sinas dari mana nih? dari kelingking betul, dari kos berapa sudutnya? kos 0 kos 0, terus? 30 kos 30 terus? 45 pas 45 pas 45 lalu? pas 60 terus? 10 kos 90 oke kita lanjutkan kalau untuk tan nanti boleh dihafalkan boleh juga dicari dari sin x per kos x kalau begitu kalau bulina punya kos x sama dengan setengah x-nya berapa? ayo 60 betul sekali 60 x-nya nah kalau kos x sama dengan kos 60 x-nya berarti 60 atau kita juga punya sifat ini di kuadren di sudut berilasi bahwa kos alfa itu sama dengan kos 360 derajat min alfa atau sama dengan kos minus alfa pertanyaannya adalah apakah hanya x sama dengan 60 yang memenuhi persamaan trigonometri ini? nah inilah yang hari ini akan kita bahas persamaan kos minus bentuknya yang pertama adalah kos x sama dengan kos alfa sudah siap ya untuk materi inti kita ya halo? kalau dijawab ayo sudah alhamdulillah nah persamaan yang pertama adalah kos x sama dengan kos alfa ini sama-sama kos ini sama-sama kos nah berarti kita bisa ambil sudutnya langsung jenis solusi yang pertama x-nya langsung sama dengan alfa nah karena bentar karena trigonometri itu bersifat periodik bentar kita lihatkan kita lihatkan kita lihatkan kita lihatkan trikodometri itu bersifat periodik satu putaran itu nanti sama maka kita perlu tambahkan dengan 360 derajat dikalikan k atau kalau ditulis dalam radian x-nya sama dengan alfa ditambah 2 pi kalikan k nah karena kita tadi punya nilai kos alfa itu sama dengan kos 360 derajat min alfa maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa kos alfa sama dengan kos minus alfa sehingga dari persamaan kos x sama dengan kos alfa sama dengan kos ini salah nulis ini salah nulis saya ya harusnya 360 ini salah nulis nih harusnya 360 derajat nah ini pennya udah berfungsi nih nah pennya gak berfungsi dengan pennya nah ini 360 dikurangi alfa berarti dari sini sama sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kos x sama dengan kos minus alfa nah ini sama-sama kos ini sama-sama kos berarti kita bisa ambil sudutnya bahwa x sama dengan minus alfa nah karena periodik kan bentuknya gini nih aduh gak bisa nanti tak jelaskan pas pakai sudut nah ini ditambah 360 derajat dikalikan k atau kalau ditulis dengan radian bahwa x itu sama dengan minus alfa ditambah 2pi kalikan k untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal oh ya k nya jangan lupa k itu bilangan bulat terserah boleh minus 2 minus 1 boleh 0 1 2 dan seterusnya yang penting yang ditanyakan x nya memanuhi interval contohnya tentukan penyelesaian dari kos x sama dengan kos 14 kita jelaskan dari sini nah kos x sama dengan 14 ya berarti kita punya kos x sama dengan kos 14 derajat nah ini sama-sama kos sama-sama kos jenis pertama solusinya bagaimana tadi kita langsung ambil apanya sudutnya betul ambil sudutnya sudut yang ruas kiri siapa x x yang kedua 14 14 derajat nah jangan lupa ditambah kenapa ditambah apa 360 derajat kali k betul sekali nah karena k x nya itu dari 0 sampai 360 kita pilih sembarang k yang penting memanuhi interval nah kita pilih k nya dari 0 dulu berarti x nya sama dengan apa 14 14 ya 14 derajat kalau k sama dengan 1 bagaimana 35 374 374 nah kita tulis dulu ya 14 derajat ditambah 360 derajat kali 1 374 nah saya tanya 374 apakah ada di interval yang diinginkan tidak tidak ada ya berarti ini tidak memenuhi ya lanjut berarti kita ke solusi jenis solusi yang kedua jenis yang solusi kedua bagaimana x sama dengan apa alfa atau minus alfa betul minus alfa minus alfa plus 360 derajat kalikan k alfanya disini siapa 14 14 jadi minus 14 ditambah 360 derajat kalikan k nah pilih k yang sama dengan berapa dulu k sama dengan k 1 kenapa enggak nol nanti hasilnya minus betul minus memenuhi disini enggak tidak betul sekali berarti sudah pada paham berarti kita mulai k dari 1 maka x sama dengan min 14 derajat tambah 360 kalikan 1 berarti hasilnya berapa 346 346 derajat 346 derajat masih memenuhi interval ini enggak masih oke untuk contoh nomor 1 berarti hp-nya siapa aja 14 14 sama 346 oke betul sekali ada pertanyaan atau lanjut ke contoh nomor 2 lanjut oh iya sebelum lanjut apakah semua sudah presensi di link sekolah belum presensi dulu yuk tak tunggu yuk 5 menit yuk sambil yang lain barangkali ada yang mau misaf presensi dulu yuk kalau pengen wajahnya ada di layar silahkan berbicara lah siapapun boleh berbicara siapa nih biar kita saling mengenal kan kita hampir 2 tahun ya bersama 2 tahun tak saling mengenal iya kasihan sekali ya 2 tahun tidak saling mengenal kalian nanti 3 tahun baru-baru yuk sudah mulai satu persatu masuk presensinya silahkan presensi saya tunggu sambil nunggu presensi kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan semoga hari ini persamaan posines selesai dan paham 3 menit lagi saya tak sambil ngecek deh presensinya oke tak ada kok ya pesensinya 11 menit matematika minat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu menit satu menit lagi saya kasih waktu untuk presensi nah kan kalian jarang tuh duduk bersama di kelas itu pengen yuk silahkan nanti di akhir duduk di kelas gini semua ya nanti dinyalakan kameranya sebelum berakhir terkadang juga punya kenang-kenangan foto bersama di kelas oke nanti aja di akhir tak lanjutkan boleh ya untuk soal berikutnya boleh ya halo oke nah gitu dijawab jadi biar Bu Lina tidak seperti mengajar sendiri kita lanjutkan kita ke contoh soal yang kedua kita punya soalnya sudah terlihat di layar ya tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x sama dengan cos pi per 5 dimana x-nya dari 0 sampai dengan 2pi langkah pertama jenis solusi yang pertama bagaimana ada yang berkenan menjawab siapapun boleh menjawab x sama dengan alpha plus 360 kali k oke itu tadi jenis solusi yang pertama x sama dengan alpha plus 360 kali kan k tapi ini ingat ini dalam radian atau dalam derajat radian atau derajat radian nah berarti x sama dengan apa alpha plus plus 2pi kali k oke 2pi kali kan k oke itu jenis yang pertama nah kita punya persamaannya adalah cos 2x sama dengan cos pi per 5 nah lihat perhatikan ini sudah cos ini sudah cos jenis yang pertama sudut yang di ruas kiri berarti siapa 2x 2x ah betul 2x yang ruas kanan sudutnya di ruas kanan siapa i per 5 betul sekali ada yang kurang dituliskan apa plus 2p kali kan k betul 2p kalikan k ingat bahwa penyelesaian atau solusi itu adalah si x sedangkan di ruas kiri kita punya 2x berarti perlu kita sederhanakan nah 2 kalikan x biar jadi x perlu dibagi 2 semuanya dibagi 2 harus adil ya yuk 2x dibagi 2 berapa x x betul sama dengan pi per 5 dibagi 2 pi per 5 dibagi 2 itu artinya adalah pi per 5 dikali ini kan 2 per 1 ini 1 per 2 kemarin saya pas noreksi yang ukas 1 itu banyak banget yang kurang teliti lalu jawabannya 2 pi per 5 padahal pi per 2 dibagi 2 itu sama dengan pi per 5 dikali 1 per 2 hasilnya berarti berapa pi per 10 betul sekali pi per 10 nah ini berarti kita punya pi per 10 ditambah 2 pi kalikan k dibagi 2 hasilnya berapa pi kali k betul pi kalikan k yuk kita pilih k yang sama dengan berapa 0 0 k nya terserah ya milih min 1 0 1 2 3 dan seterusnya yang penting memenuhi interval yang diinginkan kalau k nya 0 berarti x nya berapa pi per 10 pi per 10 boleh enggak kalau k nya 1 mesti memenuhi enggak boleh berapa berarti x nya 11 eh 2 11 10 yuk ditulis aja prosesnya enggak papa jangan dilewati prosesnya jangan dilewati yuk pi per 10 tambah pi pi per 10 ditambah pi pi itu artinya kan pi per 1 berarti harus kita samakan penyebutnya 10 sama 1 KPK nya berapa 10 per 10 nah 10 ini sudah per 10 berarti langsung pi tapi yang ini baru per 1 kan harus per 10 perlu dikali 10 harus adil penyebut kali 10 pembilang juga kali 10 nah pi dikalikan 10 berapa 10 pi ditambah 10 pi nah yuk pi ditambah 10 pi maksudnya berapa 10 oke betul 11 pi per 10 nah 11 pi per 10 masih masuk masih masuk di interval yang diinginkan tidak 0 sampai 2 pi masih 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 ya oke lanjut kalau k nya bagaimana kalau k nya 2 bagaimana tidak tidak memenuhi ya nanti pasti kita langsung aja disini tambah 10 10 nanti tambah 10 pi per 10 kan 21 pi per 10 ini tidak memenuhi karena 2 pi itu adalah 20 pi per 20 eh 2 pi eh sorry per 10 2 pi itu 20 pi per 10 nanti tidak tidak memenuhi yuk lanjut ke solusi yang kedua solusi yang kedua bagaimana minis alfa plus pi kali k gimana kurang jelas minis alfa plus oh betul x sama dengan minus alfa ditambah 2 pi kalikan k nah disini kita tadi punya persamaannya cos 2 x sama dengan cos pi per 5 disini yang ruas kiri itu 2x ambil 2x nah untuk jenis solusi yang kedua kita ambilnya minus alfa disini alfanya siapa minus pi per 5 oke minus pi per 5 ditambah 2 pi 2 pi kalikan k ingat solusi itu adalah si x saja sedangkan ini ada 2 kalikan x nah berarti perlu diapakan nih biar jadi x bagi 2 bagi 2 adil ya harus ya nah berarti x sama dengan apa mimpi per 10 mimpi per 10 ya yuk siapapun boleh jawab ditambah ditambah apa 2 pi kali k dibagi 2 ayo ini ada yang terlewat nih kemarin pas mereksi nih 2 pi kalikan k dibagi 2 siapa ini gak dibagi nih harus atil yang lain dibagi nih kok gak dibagi sih berapa hasilnya 2 pi kalikan k oke pi kalikan k nah kita pilih k yang berapa 0 1 minus 1 1 1 oke kalau 1 berarti x nya ketemu berapa 9 10 pi oke 9 per 10 pi tak tulis prosesnya ya biar yang lain kalau belum tahu jadi tahu dari mana dapatnya 9 per 10 pi ini mimpi per 10 ditambah pi per 1 kpk nya adalah 10 sama yang tadi berarti mimpi ditambah 10 pi hasilnya adalah 9 pi per 10 nah pertanyaannya sekarang apakah ada nilai k lagi yang memenuhi supaya dapat x di interval yang ditanyakan 2 coba kalau k nya 2 kalau k nya 2 nanti x nya ketemu min pi per 10 ditambah pi kalikan 2 berarti berapa nih min pi ditambah 20 pi ya 10 ya ini kan per 1 nah berarti berapa nih 19 per 10 oke 19 pi per 10 sekarang ada lagi k lagi yang memenuhi tidak tidak ada berarti hp nya untuk contoh soal nomor 2 hp nya apa aja pi per 10 pi per 10 urutin dari yang terkecil yuk habis itu 9 pi per 10 oke 9 pi per 10 lanjut plus pi per 10 betul sekali lanjut lagi ada lagi tidak ada pertanyaan untuk contoh soal yang kedua ada atau tidak halo ada pertanyaan tidak ada wafda malah sibuk mengacau ini berjermin oke tidak ada kita lanjutkan ke materi berikutnya sebentar sebentar kita bukakan dulu ya kalau cos x sama dengan k kan tadi kita dua materi ya yang cos x sama dengan cos alpha sama cos x sama dengan k yang ini sudah kita bahas kita lanjutkan ke cos x sama dengan k yuk yuk kita lanjutkan sudah siap lanjut ke materi berikutnya oke kok tiastok yang jawab yang lain yuk sudah siap sudah siap siap nah kita lanjut ke persamaan cosiness yang bentuknya adalah cos x sama dengan k kalau kita punya persamaan cosiness cos x sama dengan k langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan ini menjadi bentuk cos x sama dengan cos alpha lalu gunakan langkah-langkah yang tadi ada dua jenis solusi gitu ada dua jenis solusi yang tadi yang satu jenis solusi yang pertama tadi apa kalau kita punya cos x sama dengan cos alpha halo alpha plus 2p kali 2p kali k yang radian yang jenis kedua berarti men alpha plus 2p kali k oke betul jangan terbalik sama persamaan sinis ya yang jenis pertama sama tapi yang jenis kedua beda ya kita lanjutkan ke contoh soalnya contoh soalnya tentukan impunan penyelesaian dari 2 cos 2x minus 15 derajat ditambah 1 sama dengan 0 dimana x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2p kita baris dari sini ini ya yuk ini bentuknya sudah cos x sama dengan k belum? sudah cos sama dengan belum? bentuk 2 cos 2x minus 15 derajat tambah 1 sama dengan 0 sudah cos sama dengan belum? belum nah berarti harus ada yang kita ubah plus 1-nya ini kita nolkan berarti kita punya 2 cos 2x minus 15 derajat ini kan tambah 1 tambah 1 kalau biar jadi nol perlu ditambah kurang kali bagi dengan angka berapa? 2 minus 1 betul eh dikurangi 1 ya ini loh plus 1 biar jadi nol kan perlu dikurangi 1 makanya ini plus 1 ini kan sama dengan nol agar dia jadi min 1 ini dikurangi 1 semua gitu nah ini kan ketemunya eh nah ini kan nol nih berarti kita punya 2 cos 2x minus 15 derajat sama dengan nol kurangi 1 berapa? minus 1 betul minus 1 nah ini belum cos sama dengan ini masih 2 kali cos biar jadi cos aja berarti perlu diapakan? dibagi dibagi berapa? dibagi 2 2 sekali harus adil ya ruas kiri dibagi 2 ruas kanan juga dibagi 2 2 cos dibagi 2 berarti cos duduknya ditulis dengan min setengah gitu ya nah cosinus bernilai negatif di kuadran berapa? pasinas bernilai negatif di kuadran berapa? di kuadran 2 sama kuadran 3 ingat bahwa kita punya min cos alpha itu sama dengan cos 180 plus alpha ini di kuadran 3 kalau kuadran ini kuadran 3 kalau kuadrannya kuadran 2 nya min cos alpha sama dengan cos 180 min alpha ini ketemuan nanti min cos alpha nah minusnya kita abaikan dulu kalau setengah cos berapa yang hasilnya setengah? cos berapa yang hasilnya setengah? halo cos 60 cos 60 betul sekali berarti kita punya cos 2x min 15 derajat itu sama dengan minus cos 60 derajat nah ini silahkan boleh pilih salah satu boleh pakai yang kuadran 3 180 plus boleh pakai yang kuadran 2 nah saya coba yang pakai kuadran 3 nanti kalian pas belajar coba pakai yang kuadran 2 ya apakah nanti hp nya sama atau berbeda berarti saya akan punya disini harus cos sama dengan cos loh ya gak boleh cos sama dengan min cos loh ya yang ini nah berarti cos 2x min 15 derajat sama dengan cos 180 180 tambah alpha alphanya 60 saya ambil yang plus nanti kalian coba pakai yang kuadran 2 sama gak jawabannya nanti tolong ya kirim ke grup ya salah satu atau siapapun yang pengen coba nanti kirim ke grup BA boleh di kolom postingan MS team juga boleh lanjut boleh oke ini udah cos sama dengan cos sudah berarti kita tulis benar cos 2x min 15 derajat sama dengan cos 240 derajat nah berarti sudah cos sama dengan cos kita ambil jenis solusi yang pertama yuk solusi yang pertama apa ambil sudutnya yuk sudut ruas kiri apa ruas kanan apa 2x min 15 sama dengan 240 oke 2x min 15 derajat sama dengan 240 ada yang ditinggal siapkan ditinggal ditambah dengan 60 kali ke betul yuk yang lain juga harus jawab nah kita maunya adalah x aja ini ada min 15 berarti min 15 nya kita nolkan dengan cara tambah 15 dari ruas kiri maupun kanan mau pindah ruas juga boleh tapi kata kan kalau pindah ruas itu ada yang keliru ini dikalikan malah jadi kita tambahkan 2 ruas 15 ya kan kita punya persamanya tadi 2x min 15 sama dengan 240 ditambah 360 derajat kalikan persamanya kan gini nih nah kita berlaku adil dari kiri dan kanan kita harus seimbang tidak boleh ada berat sebelah yang kanan tambahkan 15 yang kiri juga tambahkan 15 men 15 tambah 15 ketemu berapa nol nol oke nol berarti kita punya 2x sama dengan yang ruas kanan berapa 255 oke 255 255 ketemu apa 255 ketemu apa berapa 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 ayo 127,5 oke 127,5 derajat ditambah dengan 180 kali oke kita pilih yang sama dengan berapa 0 0 0 0 kalau kanya 0 x nya berapa 307,5 ayo kanya 0 loh bukan k sama dengan 1 127,5 nah hati-hati nanti kalau kanya sama dengan 1 ya itu nah ketemulah 127,5 lanjut kalau k yang sama dengan 1 ya x nya sama dengan 127,5 ditambah 180 nah ini baru berapa tadi 307,5 oke nah yang lain apakah ada k selain 0 dan 1 yang memenuhi interval x dari 0 sampai 360 derajat ada atau tidak tidak oke Farah juga boleh jawab Farah lanjut ya ke solusi jenis yang kedua ya ini solusi jenis yang pertama sekarang yang kedua oh sebentar tambahkan dulu kertasnya sekarang yang kedua itu kita geraknya mulai dari sini cos 2x min 15 sama dengan cos 240 kita geraknya dari sini baru pakai jenis solusi yang kedua bergeraknya dari cos sama dengan cos ada pertanyaan ada atau tidak sudah kita lanjutin dulu kita bergeraknya kita bergeraknya untuk jenis yang solusi yang kedua dari cos 2x min 15 derajat sama dengan cos 240 derajat bergeraknya dari cos sama dengan cos baru pakai jenis solusi yang kedua jenis solusi yang kedua tadi sama dengan apa untuk yang persamaan cos x sama dengan min alpha plus 360 kali oke 360 kalikan k disini berarti sudut yang ruas kiri cos sudutnya 2x min 15 ditambah yang kanan minus alpha disini alphanya 240 berarti ya min 240 jangan lupa ditambah 360 kalikan k kita tulis lagi agar minus 15 nya ini kita nolkan berarti 2x min 15 min 240 plus 360 derajat kalikan k agar minus 15 derajat itu 0 bentar oh ya benar kok nah ini kita tambahkan dengan 15 nanti kalau saya ada salah nulis atau salah hitung bilang ya karena saya juga cepatnya kurang teliti oke sepakat bilang ya nah ini ruas kiri ditambahkan dengan 15 ruas kanan juga ditambahkan dengan 15 min 15 tambah 15 ketemunya berapa 0 0 oke berarti ruas kiri ruas kiri diperoleh apa 2x ruas kanannya min 22 25 berapa 22 25 ayo oh ya benar 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 25 oke ditambah tadi 25 kan bukan ya ini ditambah 360 derajat dikalikan kak ini 2x padahal solusi itu hanya x saja berarti harus diapakan kak ini dibagi 2 betul dibagi 2 berarti ruas kiri dapat apa x x sama dengan minas 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 100 koma 5 gitu ya ditambah ditambah berapa 180 oke 180 kalikan k k nya silahkan boleh pilih sembarang bilangan bulat boleh min 2 boleh min 1 boleh 0 1 2 dan seterusnya yang penting memenuhi interval yang diinginkan dari soal ini harusnya 360 derajat yuk pilih k yang sama dengan berapa 0 kalau 0 memenuhi gak ini tidak memenuhi karena di soal mintanya x nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat berarti tidak memenuhi kalau k yang sama dengan 1 memenuhi tidak berapa x nya berarti yang langsung sedia tetap kita belajar bersama pandemi memang sulit tapi mari kita saling membantu saling bekerja sama supaya ketemu berapa 67,5 betul sekali 67,5 ada gak k lain yang memenuhi 2 oke 2 kalau k nya 2 x nya berapa berarti silahkan dihitungkan min 112,5 ditambah 180 kalikan 2 360 berarti ya jadi x nya 247,5 berapa 247,5 oke 247,5 nah ada lagi gak kak yang lain yang memenuhi ada ada di 2 ac ya nah semuanya taruh lah jadi hp 127,5 300 7,5 berarti kita urutin dulu ya hp nya ya 67,5 lalu 127,5 terus terus berapa lagi 247,5 sama 307,5 nah contoh soalnya sudah selesai untuk soal ini ada yang ditanyain gak step mana yang bingung silahkan ditanyakan silahkan ditanyakan silahkan ditanyakan silahkan ditanyakan afia ada pertanyaan gak afia atau via ada pertanyaan via gak ada Priska ada pertanyaan rahma ada pertanyaan gak rahma kalau gak ada mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini nanti ceritanya tak kirim ke grup kok kita beralih ke kesimpulan ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ada gak siapa yang mau menyimpulkan lo silahkan sebutkan ada 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 yang mau menyimpulkan lo saya menyelamatkan kalau PTS nya selek plus X sama dengan plus alpha X sama dengan alpha plus 360 kali K oke itu yang kalau berajat kalau radian gimana men X alpha plus 2P kali K oke terus yang jenis solusi yang kedua men alpha plus 360 kali K oke yang kalau ditulis radian men alpha plus 2P kali K oke kalau kita punya nya kalau kita punya cos X sama dengan K kesimpulannya langkah pertama yang harus dilakukan apa diubah jadi apa cos X sama dengan cos alpha cos X sama dengan cos alpha lalu langkah berikutnya nyapain dong langkah berikutnya nah kita ikuti jenis solusi yang pertama sama jenis solusi yang kedua tadi yang menyimpulkan berarti Tia sama Sinta ya iya gak yang menyimpulkan ini kayaknya iya jangan goyoknya sambil lihat layar ini sama Sinta Dwi oke nah sebelum berakhir ada yang ingin ditanyakan silahkan oncamkan semua nanti tugasnya seperti biasa lho ya satu siswa satu soal kok perempuan semua dari 26 peserta lho ini oncam semua biar punya kenangan-kenangan duduk bersama di kelas walaupun secara virtual oke oncam semua tugasnya masih seperti biasa satu siswa satu soal dan getlinenya hari hari apa nanti aku hari Jumat hari Jumat tiga hari cukup lah ya satu soal yuk 26 siswa lho masa maskin ini lagi udah semua on kan tak tutup 22 23 24 56 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20 22 22 masih sama saya 23 kurang tiga siswa lagi oke saya screenshot nanti kirimkan ke grup siap ya 123 please saya juga tak ikutan on camp juga tapi harus berhenti menyajikan satu dua tiga oke boleh juga beri kita punya kenang-kenangan karena sudah hampir dua tahun bersama ya oke ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup udah lalu ini tidak bersuara ada pertanyaan tidak untuk tugasnya barangkali terus kan tidak ada saya tak sambil lihat ini Tia Swafda Fiska Adi Ari Adi Ari itu misalnya rapi ini saya seneng lihat misalnya Adi Ari Afiya Zahra Zahra ini loh tugasmu kapan dikerjakan Zahra kosong semua cekin ya Zahra ya bingung panya ya Pulina pasti jawab oke Nisbi juga rajin Jelino Rintan juga kalau ada yang salah mau mau dibenarkan lagi dikerjakan lagi bagus itu Rina kemarin dapat 400 Intan Intan kemarin kemarin kayaknya singgah ini ya saya tak ceket ya pada saya menerka-nerka yang belum ngumpulin tak aksen sekalian nah ya tadi tak penuh nah ini ini UK1 UK2 yang belum itu Dava ada rumanya tiket Dava ada gak ada ya terus Farah ini juga rajin yang akunnya nor 9105 ini nurun nurun atau nuruska nurun atau nuruska mitnya nyalain dulu mitnya nyalain dulu enggak nyala itu nur 9105 iya mikmu belum nyala ini nur nurun atau nur ini kok ada nur yang murus depan mitnya nyalain dulu nah ini nur atau nurun atau nuruska iya siapa yang jelas yuk oh nurun naswa oke nurun menurun ini juga rajin ini nurun Sinta yuk Sinta kapan mau mengumpulkan tugas tadi mau tadi mau menyimpulkan tuh Sinta halo Sinta apakah melihat bulina kapan mau mengumpulkan tugas yuk Sinta rindian ini ini kalau gak bisa silahkan kanya enggak akan di bulina marahi akan bulina ajeri ya kan ya kebangetan baru bulina marah oke ada yang mau ditanyakan ada enggak kalau tidak ada mari kita cukupkan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh alhamdulillah semangat ya untuk PJC jam berikutnya kemudian